. Cara Print Counter di Mesin ATM Wincore Print Counter adalah cara untuk mengetahui data sisa uang dan data uang yang sudah keluar, yang ada di tiap kaset dengan mencetaknya ke kertas. Langkah pertama untuk Print Counter adalah buka Vaskia atas lalu tekan tombol SOP. Untuk Wincore P280 tombol SOP ada di samping kiri, sedangkan Wincore P280 and tombol SOP ada di bagian tengah. Masukkan password dengan menekan 2580. Setelah itu maka kita sudah berhasil masuk menu SOP Wincore. Untuk Print Counter pilih menu 04 Replenish, kemudian pilih 04 Print Counter. Maka akan tercetak kertas yang berisi data sisa uang di mesin ATM. Paling atas itu data tanggal dan jam counter di print. Di mesin ATM Wincore ada 4 rak, 1 rak 1 kaset. Jadi di situ ada tipe 1 yang berarti kaset 1, tipe 2 itu kaset 2, tipe 3 itu kaset 3 dan tipe 4 itu kaset 4. Untuk data kaset itu adalah data uang yang masih ada di dalam kaset. Di kaset 1 masih ada 1.997 lembar uang, di kaset 2 juga masih ada 1.997 lembar uang, di kaset 3 ada 497 lembar uang, dan di kaset 4 ada 313 lembar uang. Untuk data rejected itu adalah uang yang masuk ke kaset rejek. Di kaset 1 ada 3 lembar uang yang masuk rejek, kaset 2 juga ada 3 lembar uang yang masuk rejek, kaset 3 ada 119 lembar dan kaset 4 ada 32 lembar yang masuk rejek. Untuk data remaining adalah data sisa uang yang masih ada di kaset ditambah data uang yang masuk rejek tiap kaset. Kaset 1 ada 2.000 lembar, kaset 2 juga ada 2.000 lembar, kaset 3 ada 616 lembar dan kaset 4 ada 345 lembar. Untuk data dispensert adalah data uang yang sudah keluar. Di kaset 1 masih 0 karena masih belum ada uang yang keluar dari kaset 1, kaset 2 juga masih 0, di kaset 3 ada 1.384 lembar, dan di kaset 4 ada 127 lembar uang yang sudah keluar. Untuk data total adalah data keseluruhan uang, yaitu data remaining atau data sisa uang tiap kaset ditambah data dispensert atau data uang yang sudah keluar. Di kaset 1 ada 2.000, kaset 2 juga 2.000, kaset 3 juga 2.000, dan kaset 4 ada 472 lembar uang. Untuk last clear rate adalah data terakhir dilakukan clear cash atau mereset remaining. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.